hai oke teman-teman balik lagi di konten tercinta mengenai tanaman di channel Gilang Drika bersama Mbak B tercinta langsung aja nih kita lihat apa yang Mbak B mau buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tanam rias manapun berada hari ini kita jumpa kembali sekian lama saya tidak sempat membuat konten karena banyak urusan nah dalam kesempatan ini di depan saya ini ada tanaman yang menggunakan turus jenisnya ini adalah kiri gading tapi kalau kita biarkan turun terus maka penampilan daripada tanaman rias ini menjadi kurang sedap oleh karena itu saya coba memberikan satu tip bagaimana membuat tanaman ini agar terlihat sedap nah caranya adalah kita perlu siapkan tali-tali pengikat kita ikuti alur daripada tanaman siri gading ini agar tidak luka terus kita ikat demikian dia menjadi lebih teratur keberadaan letak batangnya karena memang tanaman siri gading ini termasuk tanaman jenis tanaman sulur-suluran sehingga tidak pernah eh bertahan pada satu tempat tapi itu terus menjalar nah ini satu kedua kalau memang sudah berada di paling bawah paling dasar dari pot kita ini maka perlu kita balikkan ke atas kembali sehingga tanamannya berubah menjadi turun naik turun naik setiap air mengalir ini tidak pindah tempat seperti ini kita coba ikat kembali nah terus terkas yang Bawah bila udah tanaman yang double untuknya bisa kita ikat bersamaan Seperti ini Lalu kita putar kembali Batang yang satunya lagi Lalu kita ikat kembali Nanti dia akan bertambah lagi kepanjangannya Nah seperti ini kira-kira Kalau kita membuat Merawat tanaman yang menggunakan suduran Tidak hanya siri gading Tapi juga tanaman-tanaman yang lainnya Nah ke atas lagi Ya ini siri gading pun Kalau kita rawat Maka dia akan punya penampilan yang lebih baik Kemudian begitu juga disitu Yang berseru lainnya Nih itu juga sama Kita akan coba atur Supaya penampilannya bisa lebih baik Ini masuk ke bawah Ini masuk ke bawah juga Demikian nanti Bisa lebih enak dan nyaman kita lihatnya Begitu juga yang termasuknya Namanya jahat yang bolong Demikian Ini kalau kita buat Tata sedemikian rupa Nanti akan punya penampilan Lebih baik lagi Jadi kita harus lagi Mengatur dia punya Pucuk tanaman kita Agar Terlihat lebih baik Dan tidak Liar menjalarnya Semua Tanaman yang kita rawat ini Kita harus kendalikan Kemana pucuknya Untuk tumbuh Ini termasuknya jenis jambol Yang paritas biasa Ya demikianlah Sekilas tentang Bagaimana cara Merawat tanaman hias Yang menggunakan tubus Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih